Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang radar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Justin The Highlight Gaethje membongkar pengalamannya ketika ia berhadapan dengan Charles Oliveira di UFC 274 pada 7 Mei 2022 lalu di Arizona, Amerika Serikat Pada malam pertarungan UFC 278, hari minggu lalu, Gaethje hadir untuk menyaksikan rekan satu gymnya Kamar Usman bertarung dengan Leon Edwards Di momen tersebut, Gaethje berbicara kembali mengenai pertarungannya dengan Charles Oliveira di UFC 274 Saat itu, Justin Gaethje mengalami kekalahan melalui kuncian pada ronda pertama Padahal, Gaethje sempat berhasil menjatuhkan Olivera dengan pukulannya Menurut The Highlight, laga melawan Charles Oliveira adalah pertarungan yang sengit Kala itu Gaethje merasa bagaimana berbahayanya Olivera, meski dia sempat menjatuhkan dobrong Charles Oliveira ternyata lebih dahulu membuat Gaethje kesakitan pada 10 detik pertama Hal tersebut tidak pernah dirasakan oleh Gaethje sebelumnya Di perkelahian manapun Aku pikir, anda tahu, pertarungan terakhirku Charles Oliveira sangat brilian Dia menyakitiku Dia menyakitiku pada awal pertarungan Baru 10 detik dan aku benar-benar kesakitan Mungkin, 4 kali setelah itu Aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku alami di dalam oktagon Kalian tahu, itu adalah salah satu pertarungan Dimana anda menghadapi situasi sulit di setiap waktu Ungkap di Shin Gaethje Perasaan itu tidak pernah aku alami sebelumnya Biasanya, ketika anda terpukul Rasanya hanya seperti tersengat sedikit Hanya sekejap Ketika dipukul oleh Olivera Rasanya seperti melukai sekujur tubuhku Pukulan yang sempurna Pengambilan waktu yang sempurna Tutup Gaethje Meski Olivera menang menghadapi Gaethje Ia hanya mendapatkan setengah gelar Alias hanya menjadi penantang peringkat pertama Hal ini sudah kita ketahui bersama Karena sabuknya dilucuti sebelum pertandingan Akibat gagal memenuhi batas berat di kelasnya Kini sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan Antara Charles Olivera menghadapi Islam Mangkachev Dalam laga perdebutan gelar kelas lightweight Pertandingan ini akan dilangsungkan di Abu Dhabi Pada UFC 280 22 Oktober mendatang Kineradar Petarung Memproduksi baju Radar Pikewear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan Bahan nyaman dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini Untuk deskripsi lebih lengkap Justin Gaethje juga memberikan pendapatnya Tentang pertarungan yang akan terjadi Antara tata steam Poirier Versus Michael Chandler di UFC 281 Pada 12 November mendatang Di Madison Square Garden di New York Main cut perhalatan UFC 281 itu Akan menyajikan pertarungan petarung elit kelas ringan Poirier dan Michael Chandler Akan berbagi oktagon setelah terlibat pertikaian Di UFC 276 Keduanya yang hampir ricu Di event itu sepakat Untuk menyelesaikan perseturuan mereka di oktagon Pada UFC 281 Pertarungan keduanya Membuat Justin Gaethje sebagai sesama Petarung kelas ringan Bereaksi Justin Gaethje yang pernah bertemu dengan Poirier Maupun Chandler Membagikan pengalamannya Bagi Gaethje Kedua petarung memiliki keunggulan masing-masing Namun Chandler dianggap memiliki potensi Untuk memfinish Poirier Di ronde-ronde awal Gaethje memandang Chandler Sebagai petarung yang sangat berbahaya Terutama di 9 menit awal Aku pikir Poirier akan menjadi metodis Aku pikir Chandler akan menjadi eksplosif Aku pikir Chandler akan sangat berbahaya selama 9 menit awal Dia juga masih berbahaya setelah itu Itulah mengapa faktor Ambil resiko Untuk mendapatkan keunggulan Terus terjadi dalam pertarunganku melawannya Dia tidak pernah memberiku peluang Pria itu berbahaya Dan dia suka berkelahi Jadi aku adalah penggemar Maikel Chandler Kata Justin Gaethje Ga pernah menang menghadapi Chandler Dalam laran Wiasit 268 Kala itu Gaethje Memang dipaksa untuk bertarung habis-habisan Selama 3 ronde Dengan Chandler Intensitas pertarungan terus tinggi selama 15 menit Dengan baku hantam yang sangat seru Pada akhirnya Gaethje pun dinyatakan menang angka mutlak Atas mantan juara Bellator itu Sedangkan ketika menghadapi Poirier Pada 2018 Gaethje mengalami nasib yang pahit The Highlight kalah dalam bentrokan Yang berlangsung kurang dari 4 ronde Saat itu Gaethje dibukul Kio oleh Poirier Ketika ronde keempat baru berjalan 33 detik Nah dimana nih menurut pendapat kalian Tentang pandangan Justin Gaethje Terhadap challenge oleh Vera Dan pandangan Justin Gaethje Tentang jalannya pertandingan Yang akan berlangsung di UFC 281 Antara Dustin Poirier Versus Michael Chandler Tulis di kolom komentar Sekian kabar yang dapat gua sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.